Intro Persija Jakarta hingga saat ini masih belum memenuhi kuota para pemain asingnya. Menariknya macan kemayoran kembali dikaitkan nama pemain asing yang bakal direkrut. Persija saat ini masih memiliki 4 slot pemain asing untuk Liga 1 mendatang. Tercatat baru nama Ondrej Kudela dan Ryomatsumura yang dipastikan akan berseragam Persija. Sedangkan 3 nama asing musim lalu, Michael Kermencik, Hanno Behrens, dan Yusuf Abdullah dipastikan bakal hengkang meski belum diumumkan secara resmi oleh Persija. Demi memenuhi regulasi pemain asing Asia Tenggara, tentu Persija harus mencari nama yang tepat dan bisa berkontribusi dengan baik untuk tim. Salah satu pemain yang dikaitkan dengan Persija Jakarta ialah Michael Kempter. Pemain ini memiliki paspor Filipina walaupun ia lahir dan besar di Swiss. Kempter bermain di posisi back kiri. Tapi dia juga bisa dipasang sebagai back tengah. Michael Kempter hingga saat ini masih memiliki kontrak bersama klubnya Football Clubs Gallen yang akan berakhir pada akhir bulan Juni ini. Bersama Football Clubs, Gallen musim lalu ia mencatatkan 10 kali penampilan dikarenakan pada musim lalu ia lebih banyak menepi dikarenakan mengalami cedera. Ia juga sudah mengemas caps internasional bersama Filipina sebanyak 3 kali. Jika terrealisasi transfer Michael Kempter tentu akan menjadi persaingan ketat di posisi back kiri Persija Jakarta. Pasalnya, Persija saat ini telah memiliki pemain back kiri yakni Firsa Andika. Tapi dengan dipinjamkannya Franky Misa ke klub lain pada bursa transfer ini menjadi masuk akal jika Persija datangkan Michael Kempter. Terima kasih telah menonton!